Halo semuanya, selamat pagi dan terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah berkunjung di Faru Faru Channel hari ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana membuat papaya, mengapa banyak fruit sekarang kita fokus ke cara membuat pohon papaya pendek dan berbuah banyak jadi saran saya buat kalian yang ingin menenam papaya pendek berbuah banyak, lebat ataupun buat kalian yang ingin mengetahui rahasia penenaman papaya pendek berbuah lebat silahkan lihat video tutorial ini sampai habis langkah yang pertama sekali adalah kita hitung dulu disini jadi kita usahakan ya, kita sisakan 3 mata tunas jika dia sudah menampakkan tunasnya jika dia belum menampakkan tunas, maka kita sisakan 3 bekas tangkai daun karena disitu nanti akan tumbuh tunas kemudian kita potong saja seperti ini ya, ini mudah sekali sebenarnya ya sudah dipotong seperti ini, ini kita buang, yang saya pegang ini kita buang ini tidak ditanam pun, tidak tumbuh lagi, ini dibuang saja untuk tanaman papaya yang kita semai di dalam pot seperti ini ya maaf di dalam polybag seperti ini jika memang dia subur ya, dan media tanamnya juga cocok, perawatannya bagus yang kalian buat ya dia memang terlalu cepat tumbuh tunas seperti ini ini jadi kalau tidak kita potong, nanti ini banyak sekali tunas disini dan tunas ini kita buang juga ya, walaupun kita tidak melakukan pemotongan seperti ini nah, setelah saya melakukan pemotongan tadi ya ternyata saya bukan menyisakan 3 mata tunas ya ternyata ini 4, jadi saya potong lagi seperti ini kok bisa temakan tangan pula? kalau orang dulu-dulu, kalau kena tangan seperti ini orang itu ya, ada bacaan tersendiri tapi orang-orang pedalaman seperti saya bacaannya seperti ini oke, sekarang kita fokus lagi kita sisakan 3 mata tunas seperti ini jika memang sudah menampakkan tunas tapi buat kalian, jika menanam papaya seperti ini belum menampakkan mata tunas maka kalian sisakan saja ya 3 bekas tangkai daun karena disitu nanti akan tumbuh tunas tetapi, jika kalian menyisakan 2 mata tunas ataupun 2 bekas ketiak daun yang akan tumbuh tunas pun boleh juga ya jadi, 3 mata tunas ini bukan hal yang wajib cuman, saya menyisakan 3 mata tunas supaya nanti saya banyak pilihan ya jadi, di antara 3 tunas nanti yang tumbuh saya akan membuang 2 tetapi, jika kalian menyisakan 2 nanti pastinya kalian akan membuang 1 dan setelah tunas yang kita sisakan 1 nanti batangnya sudah besar ya hampir sama besar dengan batang dasar jadi, hampir sama jadi, kita potong sekali lagi dengan menyisakan 2 ataupun 3 mata tunas lagi setelah itu, kita sudah siap melakukan penanaman yang kita inginkan cara membuat pohon papaya pendek yang berbuah lebat seperti ini ini bukan hasil dari cerita orang-orang ya atau saya baca di tempat lain ataupun saya dengar di tempat lain hal ini, saya dulunya pernah monam papaya ya lebih dari 100 batang dan buahnya, Alhamdulillah, banyak dan juga buahnya normal ya jadi, kalau ada yang mengatakan buahnya akan mengecil itu salah, karena saya sudah membuktikannya sendiri dan yang terakhir, silakan berikan tanda jempol ke atas jika kalian rasa ada manfaatnya dari video ini dan terima kasih terima kasih